Haleluya, salam kemenangan iman, salam jumpa kembali dengan saya dalam program Menyampa kita dengan renungan firman Tuhan Dan juga menanggapi komentar-komentar yang selalu menghina kekristianan Sebelum saya melanjutkan jangan lupa like dan subscribe Memberikan komentar-komentar yang baik Sobat-sobat yang saya kasihi di dalam Yesus Ajaran Kristen adalah ajaran kasih karunia Yang diajarkan oleh Yesus Kristus Bagaimana supaya manusia itu bisa diselamatkan Bukan dengan perbuatan baik Bukan dengan ketatan menjalankan ibadah Karena semua yang kita lakukan tanpa Menerima Yesus sebagai juru selamat Maka semua usaha kita akan sia-sia Kita akan mati di dalam kebinasaan Sebelum saya lanjutkan kita Coba perhatikan sebuah komentar di channel Youtube saya Dengan komentarnya di channel Youtube saya Karena judul cedera saya itu Pikirkan akibatnya Sebelum wala Sehingga dia berkomentar Agama Kristian agama yang membingungkan Saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Yang bingung itu bukan ajaran Kristian Tapi yang membingungkan itu saudara sendiri yang bingung Kenapa saudara bingung? Karena saudara masih ditutupi oleh selubung Sehingga anda tidak bisa melihat jalan yang benar dan jalan yang lurus Tapi kalau selubung saudara sudah diangkat Maka saudara tidak akan bingung Karena saudara sudah bisa melihat jalan yang lurus atau jalan yang benar Di dalam dia bernama Yesus Kristus Tuhan Jadi saudara yang saya kasihi ajaran Kristian Itu ajaran yang tidak membingungkan Tapi justru ajaran Kristian adalah ajaran Yang membuat kita mengerti Tentang hukum kasih karunia Karena semua manusia sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan alam Tidak ada satu manusia pun yang bisa sampai ke sorga Tanpa penebusan oleh kuasa darah Yesus Makanya kepastian keselamatan itu hanya di dalam Tuhan Yesus Di luar Tuhan Yesus itu saudara akan bingung Saudara tidak tahu mau ke sorga itu dengan cara apa Saudara berusaha berbuat baik Tapi tanpa pengampunan darah Yesus perbuatan baik Tidak bisa menyucikan dosa kita Saudara boleh melakukan hukum agama Jangan makan daging babi Melakukan sunat dan sebagainya Tanpa saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Maka semua itu tidak bisa menyucikan dosa saudara dan saya Tapi ajaran Kristian adalah ajaran kasih karunia Ajaran yang tentang keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus Tuntas di atas kayu salib Makanya Yohanes 5 ayat yang ke-24 Yohanes 5 ayat yang ke-24 Aku berkata kepadamu Sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku Perkataan Yesus Dan percaya kepada dia yang mengutus Yesus Bapak mengutus Yesus Maka siapa yang percaya apa yang dikatakan Yesus Saya baca sekali lagi Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa mendengar perkataan Yesus Dan percaya kepada Bapak yang mengutus Yesus Ia mempunyai hidup yang kekal Dan tidak turut dihukum Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup Jadi orang yang percaya Yesus Dia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup Bukan akan tapi sudah pindah Setiap orang yang percaya kepada Yesus Dan menerima Yesus sebagai juruselamat Dia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup yang kekal Artinya namanya sudah tertulis di dalam buku kehidupan Tapi orang-orang yang tidak menerima dia Maka dia tetap ada di dalam maut saudaraku yang terkasih Nah makanya itu berlima Aku berkata kepadamu Sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba Orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah Dan mereka yang mendengarnya akan hidup Bukan saja orang-orang hidup tapi orang-orang mati Pun mendengar suara anak Allah Ketika dia ada di dalam lubang kubur selama kurang lebih 3 hari Saudara yang terkasih Namun saudara perhatikan disini Yesus Kristus datang Untuk menyelamatkan semua manusia Yang berdosa perlu Yesus Kristus dalam hidupnya saudara Sebab sama seperti Bapak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri Demikian juga diberikan anaknya mempunyai hidup dalam dirinya sendiri Jadi Bapak dan Yesus sama-sama punya kuasa Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kenapa? Karena Yesus dan Bapak itu satu Bapak dan Yesus itu satu Bapak dan Yesus Yesus itu bicara firman Firman dan Bapak itu satu Tidak ada Bapak tidak ada firman Tidak ada firman tidak ada Bapak Saudara percaya Allah harus percaya firman Yaitu Yesus Kristus Kalau saudara merpercaya Yesus sama dengan saudara percaya kepada Allah Karena firman dan Bapak itu satu saudara yang dikasih Allah yang disembah oleh orang Kristen Allah yang hidup Allah yang memiliki firman Dan Allah itu roh saudaraku yang terkasih Dan Allah yang roh itu disebut Bapak Karena dia yang menciptakan manusia Maka di depan Allah Atau depan sang pencipta kita adalah anak-anak Allah Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Jadi kalau kita memanggil Yesus itu Bapak Itu tidak salah Karena Yesus itu adalah firman yang datang dari Bapak Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Ayat 27 Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya Untuk menghakimi Jadi untuk menghakimi itu adalah Kuasa yang diberikan kepada Yesus Kristus Karena ia adalah anak Allah Saudara yang terkasih Nah janganlah kamu heran akan hal itu Sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang Yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya Dan mereka yang telah berbuat baik Akan keluar dan berbangkit untuk hidup yang kekal Tetapi mereka yang telah berbuat jahat Akan bangkit untuk dihukum Saudara perhatikan berbuat baik Artinya mereka menerima Yesus Yang menolak Yesus itu sama dengan berbuat jahat Saudara Ya karena semua manusia itu tidak ada yang benar Tapi ketika dia menerima Yesus Maka dia berbuat baik Tapi kalau dia menolak Yesus Itu sama dengan jahat dihadapan Tuhan Saudara yang terkasih Ayatnya ketika pulau aku tidak dapat Berbuat apa-apa dari diriku sendiri Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar Jadi firman itu datang daripada Bapak Jika kalau Yesus itu berbuat sesuatu yang tidak datang dari Bapak Maka dia bukan anak Allah Saudara yang terkasih Tapi kenapa dia berkata demikian Karena dia anak Allah Menunjukkan dia adalah anak Allah Menunjukkan dia firman yang datang dari Allah Tidak mungkin dia ngomong tidak berdasarkan apa yang datang dari Allah Saudara Karena dia adalah firman Allah Makanya dia berkata disitu Aku tidak dapat berbuat apa-apa Dari diriku sendiri Aku menghakimi sesuai dengan apa Yang aku dengar Dan penghakimanku adil Sebab aku tidak menuruti kehendakku Nah kalau dia menuruti kehendaknya dia Maka dia bukan datang dari Tuhan Saudara Dia bukan firman yang berasal dari sang pencipta Namun saudara yang terkasih ini menunjukkan Bahwa dia dan Bapak itu satu Dan menunjukkan bahwa Firmannya itu berkuasa Saudara yang terkasih Yang menghakimi adil Sebab aku tidak menuruti kehendakku Sendiri Melainkan kehendak dia yang mengutus aku Artinya Dia adalah anak Allah Yang menyatakan sesuai dengan Firman yang datang Daripada Bapak Saudara Jadi Ajaran Kristen Ajaran yang tidak membingungkan Tapi sungguh ajaran Kristen Ajaran yang jelas Pasti Dan semuanya itu sesuai dengan kebenaran Terbukti itu datang dari sorga Haleluya Selamat menikmati Selamat menikmati